Reaksi scout talent lihat gol Witan, dilihat banyak scout talent dunia. Gol sensasional Witan buat dirinya abroad setelah Piala Asia. Timnas Indonesia menghadapi Jordania dalam laga terakhir di fase grup untuk bisa memastikan kita lolos ke fase selanjutnya. Pertandingan Jordania vs Indonesia digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa. Doha Qatar Minggu 21 April 2024. Timnas U23 Indonesia hanya membutuhkan minimal hasil imbang melawan Jordania untuk mengamankan tiket perempat final Piala Asia U23 2024. Indonesia saat ini meruduki peringkat kedua grup A dengan 3 poin di bawah Qatar yang mengoleksi 6 poin. Garuda muda mengungguli Jordania dan Australia yang berurutan ada di posisi 3-4 dengan mengumpulkan 1 poin. Meski hanya membutuhkan hasil imbang, namun Shintayong tetap menggunakan strategi penyerang sejak awal laga dengan menempatkan Witan, Marcelino, serta Struik untuk mengisi lini depan. Laga yang berlangsung dengan intensitas tinggi ini membuat pemain Indonesia langsung menguasai pertandingan sejak menit awal laga setelah kuatnya lini tengah yang diisi Nathan serta Ivar. Sedangkan kuat dari segala lini menunjukkan kualitas Indonesia yang sudah sangat berbeda. Ini dibuktikan saat laga berjalan baru 20 menit, Timnas Jordania sudah tak mampu meredam serangan copa Timnas Indonesia. Timnas U23 Indonesia mendapatkan penalti setelah Rafael Struik dijatuhkan back-up berasim Jamob di kotak terlarang pada menit ke-21. Marcelino Verdinand maju sebagai eksekutor dan ia menuntaskan peluang dengan baik menendang ke arah kanan keeper sementara sang penjaga gawang. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati dan di laga ini bukan hanya Marcelino saja yang bermain heroik namun Witan Sulaiman terlihat menggila di laga melawan Jordania ini Witan Sulaiman yang bisa dikatakan menggila di laga ini karena sepertinya mendapatkan energi lebih untuk menunjukkan bahwa ia masih belum habis untuk membela timnas Indonesia karena beberapa kali serangannya sangat merepotkan barisan pertahanan Jordania yang tak mampu mengalahkan kecepatan yang dibuat oleh Witan Sulaiman kecepatan dan teknik tingginya sangat merepotkan pemain Jordania apalagi saat dirinya mencetak gol yang sangat indah semua pemain saya akan tak percaya Witan bisa mencetak gol sekeren itu hal ini bahkan menarik minat sekolah talent klub luar kembali memberikan Witan kesempatan untuk abroad Cetak gol yang sangat cantik di Piala Asia Witan menciptakan peluangnya sendiri untuk kembali abroad karena sebelum kembali bermain di Liga 1 Witan pernah bermain di Liga Belgia juga reaksi kagum sekol talent itu terlihat jelas di bangku penonton karena di gelaran Piala Asia ini memang banyak sekol talent yang ingin mencari bakat muda untuk dicoba di klub muda mereka gol Indonesia yang kedua sangat berkelas ini adalah kekuatan baru Asia mereka baru perdana lolos dan mampu berbuat banyak di Piala Asia kali ini ucap komentator Asia selamat menikmati dan seharusnya kita juga bisa mengapresiasi Rizky Rido yang bermain sangat mobile sebab gol yang diciptakan oleh Witan Sulaiman tercipta berkat umpan berkelas yang diberikan oleh Kapten Timnas Indonesia kali ini selamat menikmati 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 selamat menikmati